Ketika Jokowi Mania memilih untuk mendukung Ganjar Pranowo, ada satu pertanyaan muncul, bagaimanakah dengan Puan Maharani? Apakah kapal besar yang dinahkodai Jokowi saat ini harus pecah? Memang, ini adalah sebuah keputusan yang harus dipertimbangkan secara matang oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Kemanakah relawan Jokowi Mania jika Jokowi tidak bisa maju untuk tiga periode? Ada satu isu hangat yang ramai dibicarakan saat ini, baik itu di media-media masa, media elektronik, maupun media-media online tentang relawan Jokowi Mania atau yang disingkat dengan sebutan Joman yang mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo untuk pemilu 2024 Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa ada tiga nama besar atau tiga tokoh yang rame dibicarakan publik dari Partai PDIP yaitu Jokowi Dodo yang saat ini menjabat sebagai Presiden RI untuk periode kedua Puan Maharani yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ganjar Pranowo yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah Dari tiga nama ini, semua punya basis masanya masing-masing namun masih berada pada satu payung partai, yaitu PDIP Baru-baru ini juga, relawan Jokowi Mania mendeklarasikan dukungannya agar Gubernur Jawa Barat ini maju di Pilpres 2024 Joman mendukung Ganjar karena mereka menilai Ganjar adalah sosok yang tepat untuk menjaga legasi Jokowi Sebuah alasan yang sangat prinsipil dan substansial untuk menentukan sosok yang bisa menjaga legasi Presiden Jokowi di tahun 2024 nanti Memang ada begitu banyak program-program Jokowi di periode kedua ini yang kurang maksimal dan dikhawatirkan program-program itu terkendala karena ada kepemimpinan baru yang tidak paham tentang nawacita itu sendiri Alasan yang lain, Jokowi Mania melihat bahwa Ganjar adalah sosok yang mampu untuk menerjemahkan arahan Jokowi Juga disebut sosok yang diterima publik dan memiliki elektoral serta elektabilitas yang tinggi Menurut Jokowi Mania, pilihan untuk mendukung Ganjar berdasarkan hati nurani dan hak secara konstitusi untuk memilih pemimpin karena ini berkaitan dengan pilihan-pilihan masa depan bangsa yang tidak bisa diintervensi lagi Ketika Jokowi Mania memilih untuk mendukung Ganjar Pranowo Ada satu pertanyaan muncul Bagaimanakah dengan Puan Maharani? Apakah kapal besar yang dinahkodai Jokowi saat ini harus pecah? Memang, ini adalah sebuah keputusan yang harus dipertimbangkan secara matang oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Saat ini kita bisa melihat bahwa Baliho Puan Maharani mewarnai sejumlah kota-kota besar di Indonesia dalam proses pengenalan diri kepada masyarakat serta salah satu upaya dalam menaikkan elektabilitas untuk menuju pemilu 2024 nanti Di samping itu, hampir sebagian kota besar di Indonesia juga membentuk Gemah Perjuangan Maharani Nusantara atau yang disingkat dengan GPMN GPMN adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh para relawan Puan Maharani dengan tujuan dan ambisi yang kuat untuk menyukseskan serta menjadikan Puan Maharani sebagai next president di tahun 2024 nanti Dalam beberapa hasil survei memang, presentase Ganjar Pranowo jauh lebih unggul bila dibandingkan dengan orang nomor satu di DPR RI ini Apakah nanti Puan Maharani juga harus legowo masanya untuk mendukung Ganjar Pranowo? Atau mungkin sebaliknya? Semua ini demi menjaga keutuhan partai Tentunya harus ada yang mengalah Agar PDIP bisa melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo Saya sebagai rakyat jelata hanya bisa berharap Agar next president di tahun 2024 nanti ada sosok-sosok atau orang yang bisa menyerupai Joko Widodo dalam pola kepemimpinannya itu Jika memang Bapak Presiden Joko Widodo tidak bisa melanjutkan kepemimpinannya ke 3 periode Namun kami berharap banyak semoga Bapak Presiden Joko Widodo bisa melanjutkan kepemimpinan ini sampai ke 3 periode Salam Hormat Saya Franciscus Adrian Usai Saya Cinta NKRI Saya Cinta Pancasila dan Saya Cinta Merah Putih Saya Cinta Merah Putih